Selanjutnya, uji publik, acara kami serahkan kepada moderator uji publik, kepada Ustaz Hamim Kaudan Ghair, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat, Pimpinan Pondok Santren Modern Al-Muahidin Laledi, Tuan Guru Haji Musleh Halil S.I.B.M.H. Yang terhormat, Ketua Yelizan Al-Muahidin Laledi, Insinyur Hajjah Rukiah Rahmayu. Yang terhormat, para Tuan Guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, para wisudawan dan wisudawati, serta para hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja peserta puji kita atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga dapat kita rasakan sampai detik ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara wisudawati angkatan ke-11 santri kelas 6 pondok pesantren modern Al-Muahidin Laledi. Selamat berserta salam, tercurahkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Mawlana Muhammadun SAW yang telah menghira mencucurkan darah beliau demi tegaknya agama di sisi Allah, yakni dinul Islam. Saya, Hamim Qonan Khair, selaku moderator uji publik santriwan dan santriwati pondok pesantren modern Al-Muahidin Laledi pada malam hari ini. Uji publik hafalan Al-Quran santus, satu santriwan dan dua santriwati kelas 6 TMI, terbiadul muallimin Al-Islamiyah padok pesantren modern Al-Muahidin Laledi. Sebelum memulai uji publik hafalan Al-Quran, peserta yang disebutkan namanya dimohon untuk menepati tempat yang telah disediakan. Satu, nama Ismail Redawi Guna, alamat Dekalik Kijang Mataram. Jumlah juz yang diuji, tujuh juz, iaitu juz satu, dua, tiga, empat, lima, dua puluh sembilan dan juz tiga puluh. Dua, nama Martina, alamat Tandek Labulia, Kecamatan Jongda, Lombok Tengah. Jumlah juz yang diuji, lima juz, juz satu, dua, tiga, empat dan tiga puluh. Peserta ketiga, atas nama Diabatul Solehah, alamat Laledi, Kecamatan Kediri, Lombok Barat. Jumlah juz yang diuji, lima juz, juz satu, dua, tiga, empat dan tiga puluh. Sebelum memulai uji publik Al-Quran, kami mohon kesediaan para penguji untuk menempati tempat yang sudah disediakan kepada yang terhormat Al-Mukarram, Bapak Ustadz Abdul Rahman, Al-Mukarram, Bapak Ustadz Sokma Ali, dan Al-Mukarram, Bapak Ustadz Tuan Guru Haji Fadli. Untuk menempati tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, saya Achan Bapak Ustadz. Satu, bentuk soal hanya melanjutkan ayat. Dua, satu soal untuk satu peserta, masing-masing penguji mendapatkan satu pertanyaan. Tiga, soal yang diberikan maksimal berjumlah satu halaman. Kepada nama yang disebutkan agar mengambil tempat yang telah disediakan. Peserta pertama, atas nama Ismail Ridawiguna. Jus yang diuji, 7 Jus. Jus 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30. Kami minta kesediaan Bapak Al-Mukarram, Ustadz Abdul Rahman, untuk memberikan satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa ngurangi rasa hormat kami yang dipercayakan sebagai penguji. Alangkah baiknya, tiang menguakili teman-teman penguji. Supaya kami sebagai penguji tidak dianggap penguji kali-kali. Jadi tiang ingin membacakan dulu. Peserta yang akan diuji biar dia yang menguji tiang dulu sekarang. Diringarkan aja bahagian dia. Jadi kalau ada yang salah, tegur. Supaya tidak kaleng-kaleng memuji, memuji-nya gitu. Surah ketiga. Surah ketiga itu berarti surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan ayat 200. Al-Imran ayat 10. selamat menikmati ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا منوبنا وتفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو منسى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأتفرا عنهم سيئاتهم وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْأَنْهَاوْ سَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ثَوَابًا سَوَابًا أُزَىَتِهِ الْأَجْرِينَ سَوَابًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ سَوَابًا penguji yang sebelah kanan tiang pohon maaf kita lanjut jis pertamanya أعوذ بالله من الشيطان الرجيل وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجروا إلا إبليس أبا واصتقر وكان من الكافرين أعوذ بالله Al-Fatihah 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 selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh